Musyawarah daerah harian daerah 45 Provinsi Sumatera Barat digelar di Diklat Pemberdaya Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Jam Pramuka Alolong Belanti Kota Padani merupakan yang ke-6 kalinya digelar Dalam musyawarah diadri oleh 200 anggota peserta Namun disayangkan dari 200 peserta minim diikuti para pelaku sejarah dikarenakan faktor usia Musyawarah dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Ideologi Bandang Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Barat Firdaus Dalam sambutannya beliau menyampaikan DHD 45 harus kritis dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini Apalagi sekarang masyarakat sangat mudah terpancing dalam setiap perbedaan dan pertentangan pendapat di tengah masyarakat Masyarakat sangat mudah terpicu dengan hal yang sepele Untuk itu DHD 45 Sumbar harus dapat berperan dalam menghadapi itu semua melalui pemikiran dan pendapat Dalam musyawarah ini DHD 45 Pusat Mayor Jenderal Purnawiran Amril Amir Datuk Pelindi Terpilih sebagai Ketua DHD 45 Provinsi Sumatera Barat Periode 2018-2023 Menggantikan Zalwadi Datuk Bagindokali Dalam bidatunya Ketua Terpilih menyampaikan bahwasannya DHD 45 tidak akan melancong ke dunia politik Organisasi DHD ini tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap nilai-nilai juang Yang dirintis oleh para pendahulu kita Kemudian memberikan apresiasi kepada pejuang dalam tanda kutip Tidak hanya tentara dan polori saja tapi seluruh pejuang Dalam musyawarah ini diharapkan bukan sebagai kegiatan seremonia belaka Tetapi jadilah sebagai momentum untuk berbuat ke depan dengan merumuskan program-program Terutama tentang kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat mempertahankan jati diri bangsa Kita tidak ada mengarah ke politik Jadi organisasi ini tujuannya memberikan penghargaan dan penguruan terhadap nilai-nilai juang Yang dirintis oleh pendahulu kita Kemudian memberikan apresiasi terhadap bapak-bapak yang sudah berjuang selama ini Dan itu dalam tanda kutip tidak tentara dan polori saja Seluruh pejuang Contohnya Bapak Angku Safihi yang merintis INSK Ipana Itu pejuang Beliau adalah menteri pendidikan yang kedua setelah dihajar Dewan Barat Kenapa Angku Safihi ditunjuk oleh Presiden Sukabong Untuk menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan setelah dihajar Dewan Barat Kenapa Angku Safihi berhasil mendirikan Dari Padang, Budi Sundar, AINIS melaporkan